Sudah jelas-jelas ini burung susah beradaptasi, ditambah-tambah, furnya kita rubah, ini pun akan menambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama kami Aina Budfarm, channel yang menguas tentang seputar burung dan penangkaran Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu Agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama Kicomania seluruh Nusantara Tetap Aina Budfarm, channel Untuk merawat burung turcukan, tidak semudah kita membalikan telapak tangan teman-teman Dikarenakan burung turcukan disini, itu termasuk salah satu burung yang susah sekali untuk beradaptasi Sehingga dibutuhkan kejadian kita untuk mengamati burung itu, sehingga kita dimudahkan untuk merawatnya teman-teman Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengadaptasikan burung turcukan setelah kita beli di pasar maupun dijual beli online teman-teman Ini ada lima kategori yang harus diperhatikan, sehingga nanti setelah burung itu di tangan kita, itu tidak perlu adaptasi begitu lama Sehingga burung ini akan cepat gacor dengan teknik ini teman-teman Hal yang harus diperhatikan, pertama, melihat gelagat burung setelah kita beli di pasar maupun dijual beli online Jika burung itu menggantung di ruji, ruji sangkar maupun dia diem di tangkringan Tidak sama sekali tidak bergerak Biasanya turcukan suka seperti ini teman-teman Biasanya kalau dia menggantung di ruji maupun dia diem di tangkringan satu titik Itu biasanya burung ini mengalami stres berat teman-teman Nah ini juga harus diperhatikan Nah bagaimana untuk mengetahui burung ini tidak terlalu stres berat Pertama, burung ini biasanya langsung telisik Telisik itu bahasa Jawa teman-teman Yaitu membenarkan bulu-bulunya dengan paruhnya Itu namanya telisik kalau bahasa Jawa Nah yang kedua, dia biasanya langsung mandi jika burung itu tidak terlalu stres berat Nah itu kategori burung yang tidak terlalu stres setelah di tangan kita setelah kita beli Ini kategorinya teman-teman Jadi kita melihat gelagat burung tersebut Itu pertama Yang kedua, perhatikan Masalah lingkungan teman-teman Kami sarankan Jangan terlalu berbeda jauh dengan lingkungan di orang pertama Artinya, kita tanya dulu sebelum kita beli teman-teman Contohnya Jika kita membeli burung terucukan Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan pemilik pertamanya Yang pertama diperhatikan adalah gantungan teman-teman Kita tanya gantungannya biasanya rendah atau tinggi Biasanya gantungnya di dalam atau di luar Ini juga perlu diperhatikan teman-teman Jika kita membeli tidak tanya-tanya dulu Biasanya itu rata-rata burung terucukan akan stres berat Bahkan sampai lama tidak berbunyi teman-teman Ini juga hal perlu diperhatikan Jadi kita tanya lingkungan dulu Masalah gantungan Lingkungannya gira-gira rame atau tidak Gantungnya di luar atau di dalam Nah ini bisa membantu kita untuk mengadaptasikan burung tersebut Supaya cepat bunyi di tangan kita Ini kasus yang sering sekali terjadi Sehingga burung ini Kalau kita tidak tanya-tanya dulu Langsung cantik, langsung kita memberikan makan dan sebagainya Bahkan kita langsung memandikan Bahkan kita langsung jemur Itu biasanya Langsung berubah drastis ini burung teman-teman Biasa langsung stres berat Nah di samping kita ngobrol-ngobrol masalah itu Kita juga menanyakan masalah settingan teman-teman Ini settingan juga Kalau kita langsung merubah secara drastis Suhu burung tersebut akan naik Juga bisa akan turun teman-teman Soalnya kita berbeda settingan Jika kita tidak tanya-tanya dulu terhadap pemilik pertama Nah kita tanya-tanya dulu masalah settingannya Jika jangkrik 33 Ulet hongkong 55 Kita tetap di rumah menerapkan settingan itu Nah terus juga cara mandi Juga cara jemurnya teman-teman Ini juga perlu diperhatikan Kita juga harus disamakan dengan pemilik pertama Nah jika settingan itu sudah kita tanyakan Tok itu burung belum gacor Kita juga harus mengamati dulu Burung ini sebenarnya takut sesuatu Ataupun takut lingkungannya Ini juga kita harus mengamati teman-teman Jangan sampai kita salah langkah Sehingga menjadi burung ini macet begitu lama Sehingga burung ini stres Pemiliknya juga ikut stres teman-teman nantinya Karena burung itu tidak bunyi-bunyi Nah setelah penerapan Tadi sudah kita tanyakan Dan sudah kita terapkan Toh burung ini belum menjadi gacor lagi Itu kita boleh menaikkan ekstra fooding bertahap seperti video saya sebelumnya Nah itu bisa kita terapkan Nah untuk yang ketiga Perhatikan Ataupun kita tanyakan kepada pemilik pertama Ini burung kebiasaan di krodong atau tidak Jika burung ini biasa di krodong Kita di rumah juga melakukan hal yang sama Nah jika kita tidak melakukan hal sama Di pemilik pertama biasa di krodong Terus di tangan kita langsung kita ablak Tidak melalui tahapan Tidak bertahap Ini juga mengakibatkan burung ini bakalan tambah stres teman-teman Ini juga perlu diperhatikan Coba kita tanya-tanya dulu Jangan sampai kita memaksakan burung ini harus di krodong Ataupun tidak di krodong Inilah yang terkadang bisa membuat Burung ini menjadi tambah stres Jika kita tidak mengamati sampai ke situ teman-teman Terus yang keempat teman-teman Yaitu fur jangan sampai kita ubah di pemilik pertama Sampai di tangan kita Itu jangan sekali-kali kita langsung merubah fur Terkecuali bertahap teman-teman Itu boleh Tapi kalau kita langsung merubah fur tersebut Ini burung akan menjadi kaget suhu tubuhnya teman-teman Sehingga jadi menambah stres ini burung Sudah jelas-jelas ini burung Susah beradaptasi Ditambah-tambah Furnya kita ubah Ini pun akan menambah stres ini burung Nah ini juga perlu diperhatikan Nah terus untuk yang terakhir Yaitu yang kelima teman-teman Jika kita mengalami burung yang macet total Mau gak mau kita pasti akan memutar otak Bagaimana caranya supaya burung ini bisa cepat bunyi Jika semua kategori sudah kita lakukan Dari 1, 2, 3, 4 Sudah kita lakukan semua Akan tetapi burung ini tidak kunjung gacor teman-teman Apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Mendongkrak ekstra puding lebih banyak dari biasanya Sering sekali saya bilang begitu teman-teman Silahkan dibuktikan sendiri Dikarenakan mendongkrakan ekstra puding lebih banyak dari biasanya Itu lebih efektif untuk mendongkrak atau merangsang Untuk bunyi burung tersebut teman-teman Ini logikanya begitu Jika kita memberikan fur-fur saja Itu justru akan menambah burung ini menjadi tambah stres teman-teman Nah untuk yang kedua Kita mendongkrak buah yang bisa mendongkrak birahi burung tersebut Contohnya seperti ada apel merah teman-teman Ini salah satu buah yang bisa mendongkrak birahi burung perusukan Maupun burung-burung pemakan buah lainnya teman-teman Seperti cucak hijau, cucak roo dan sebagainya Ini salah satu buahnya Terus yang kedua Kita juga bisa memberikan buah sawo teman-teman Sawo disini juga bersifat mendongkrak birahi burung Pemakan buah seperti burung perusukan, cucak roo dan sebagainya Nah ini untuk mendongkrak dengan buahnya Selain dengan ekstra pudingnya Terus yang ketiga Kita dongkrak dengan jamu teman-teman Yaitu bukan doping disini Saya katakan sekali lagi bukan doping Dikarenakan jamu ini bisa menyehatkan burung tersebut Dikarenakan ini banyak sekali gisi maupun nutrisinya teman-teman Yaitu asam jawa, campur vitacic, juga campur madu Nah disini masih banyak sekali yang bingung teman-teman Kalau untuk meraciknya itu sudah ada di video saya sebelumnya Tapi untuk cara penggunaannya itu masih banyak yang bingung Bingungnya begini teman-teman Setelah saya berikan ramuan itu kok jadi kotorannya encer Itu jelas teman-teman Dikarenakan ramuan itu lebih enak dari ekstra puding lainnya Dan bersifat encer teman-teman Pasti kalau meminum itu Itu kotorannya pasti sama Yaitu encer seperti ramuannya Nah biasanya kalau sudah meminum itu Buah pun tidak dimakan Ekstra puding pun dimakan hanya sedikit Biasanya Tapi ramuan ini sangat efektif untuk mendongkrak ini burung Supaya cepat bunyi teman-teman Ini sudah banyak sekali yang membuktikan Akan tetapi ini juga ada aturannya Jangan kita memberikan setiap hari di saat burung ini sudah gacor Ini juga sangat beresiko Dikarenakan pasti akan meminum ramuan itu setiap hari Setiap menit Itu pasti akan meminum terus Dan makanan yang lain baik ekstra puding maupun buahnya Itu terkadang jadi tidak dimakan Nah ini resikonya Jadi kalau sudah gacor Itu saya sarankan Itu hanya dua kali dalam satu minggu Ini hanya untuk mendongkrak Ini burung supaya rajin bunyi Dan tetap sehat teman-teman Dikarenakan disitu ada madu Ada vitacik Juga ada asam jawa Ini sangat banyak sekali nutrisinya Nah ini sekali lagi saya katakan Ini bukan doping teman-teman Ini adalah jamu untuk mendongkrak Supaya burung ini rajin bunyi Nah kalau untuk menggacorkan Itu boleh setiap hari teman-teman Sehari kita ganti Sehari kita ganti Dikarenakan pemberiannya hanya Satu cepuk kecil Pleci teman-teman Jangan sampai yang gede Jangan sampai pakai yang gede Itu yang kecil saja untuk Cepuk pleci Supaya setiap hari bisa kita ganti Dan ramuan itu bisa kita Taruh di kulkas Supaya tahan lama teman-teman Nah dengan cara inilah Burung ini akan cepat beradaptasi Dari pemilih pertama Sampai di tangan kita Burung ini akan cepat sekali beradaptasi Dan sehingga Burung ini akan cepat rajin bunyi Kalau dari kelima itu sudah kita lakukan Dan sekali lagi saya ingatkan Harus diperhatikan dari semua kategori ini teman-teman Sehingga burung ini Bakal gampang untuk beradaptasi Tidak memerlukan waktu yang lama Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat Buat kecomannya seluruh Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh